Hai Oke selamat datang kembali di YouTube channel saya Terjani Putra pada kesempatan kali ini saya pengen sedikit berbagi lagi ke teman-teman yang banyak nanya kok kadang ngopi itu dari PC sini ke VML itu kadang stuck atau kadang dia nggak bisa di drag and drop ngopi pastinya kadang nggak mau disini saya pengen ngasih solusi ke teman-teman gimana cara gampangnya lah biar bisa ngopi file dari PC inti ke firmware nya kita langsung aja kita power on dulu virtual machine nya Hai Hai di pindah dulu bentar hai 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 Terima kasih telah menonton! 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 ini salah satu solusi dari saya siapa tahu teman-teman ada yang belum tahu jadi saya sedikit sharing aja kalau udah gini kan enak nih tinggal jalanin aja deh itu anunya bmwernya dan copy and copy and datanya itu tinggal di copy paste jalan deh ya Pak ini mau ke-update kemudian kayaknya itu aja deh yang sharing kali ini dikit aja karena banyak teman-teman yang nanyain mungkin kan ini cara biar dia enggak nge-stuck biar dia enggak eh ada ada yang nggak bisa kadang-kadang ngopinya kan disini saya cuman sharing ini aja dan jika ada yang pengen ditanyakan lagi teman-teman bisa langsung komentar aja di bawah apa yang pengen teman-teman tanyakan mungkin saya bisa bantu kayak gini kan bisa saya bantu saya kasih sedikit tips yang ini menurut saya gimana enaknya kadang-kadang ada yang error kadang-kadang ada yang nge-stuck itu kopinya ini versi saya mungkin ada teman-teman yang versi lain mungkin ada yang berbeda atau mungkin ini ada yang nggak mau di teman-teman saya minta maaf juga itu aja yang dapat saya berikan kali ini jangan lupa di like komen dan subscribe